Tuh, disalahkan nomor 6. Gimana setiap saat klinik nomor 284 garis miring godang dia? Jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat bersama Satpol PP dan polisi terpaksa membobol pintu pagar yang dikembok penghuni rumah di jalan lombok nomor 67 Menteng Jakarta Pusat yang menolak eksekusi pada Senin siang kemarin. Penghuni rumah yang berada di dalam rumah melakukan perlawanan. Namun, karena kalah banyak, penghuni rumah terpaksa mengalah. Menurut jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat, eksekusi terhadap rumah mewah ini dilakukan karena Mirlani Santoso sebagai penghuni rumah atau pemilik rumah memiliki hutang di sebuah bank. Karena gagal melakukan pembayaran, maka sebidang tanah dan bangunan beralih menjadi milik bank melalui sebuah lelang. Ya, PT Bank Bumi Arta ini selaku pemenang lelang. Lelang-lelang artinya bahwa obyek eksekusi sudah di lelang-lelang PT Bank Bumi Arta. Hanya sebidang tanah dan bangunan sebaik masyarakat diikat hamili nomor 284. Budang dia, catapus hati. Satu keluarga menuntut pertanggung jawaban rumah sakit Hermina Podomoro, Jakarta Utara atas dugaan malapraktik yang menewaskan bayi laki-laki berusia 39 hari pada Senin siang. Orang tua korban Eva Yanti Marbun isteris sambil berteriak meminta pihak rumah sakit untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahkan orang tua korban dan pihak kuasa hukum sempat memaksa masuk untuk bertemu dengan pihak rumah sakit. Namun, mereka dihadang pihak keamanan dan kepolisian. Akhirnya, orang tua korban dan pengacaranya dapat bertemu dengan pihak rumah sakit. Namun, mediasi berlangsung tertutup. Pihak rumah sakit yang bertanggung jawab ya, apa yang sudah mereka lakukan terhadap anak saya. Terhadap anak saya, Hosea Namora Manulang ya, bertanggung jawab dengan yang sudah dia lakukan terhadap anak saya. Ini adalah anak kami terakhir ya. Sebagai saya ini orang Batang, ini adalah penerus kami. Dia putus penerus kami sampai di sini. Seorang bayi laki-laki lahir di rumah sakit Hermina Podomoro pada tanggal 1 November lalu. Setelah dibawa pulang, bayi sempat sakit dan dibawa kembali ke rumah sakit. Namun, setelah dirujuk, nyawanya tak bisa diselamatkan. Orang tua korban menduga dokter rumah sakit memaksa untuk melahirkan secara sesar saat usia kandungan masih 36 minggu. Tim Liputan CNN Indonesia